Halo teman-teman apa kabar hari ini semoga kalian sehat-sehat semua Oke buat teman-teman yang sudah support channel ini terima kasih banyak sudah dukung channel ini dan juga buat teman-teman yang baru mampir silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya so di video kali ini saya akan mereview barang lagi tapi bukan barang lampu dinding ya ini beda jauh dari perkiraan kalian bahwa hari ini saya akan mereview barang lampu dinding tapi itu salah besar dan saya hari ini akan mereview barang ini dia teman-teman kalian sudah pasti udah tahu ya sering lihat di supermarket atau di tempat-tempat umum lainnya ya pokoknya yang di dalam ruangan pasti kalian sudah lihat ini dan kalian sudah pasti tahu ini apa ya iyalah akan sudah baca ini namanya best dealer artinya pembunuh serangga ya tapi tenang aja ini bukan buat para jomblo ya ini bukan pembahasmi para jomblo tapi nggak papa kalau ada di antara kalian yang jomblo yang udah bosan hidup tinggal gampang kok tinggal tekan tombolnya di sini on off terus pembahasmi itu ada kawatnya di dalam nah disitu letak surganya tapi tenang aja teman-teman ini bukan pembahasmi para jomblo ini pembahasmi serangga oke kita lanjut oke saya jelaskan sedikit ya di sini pembunuh serangganya ada lampu ya ada dua neon atas bawah dan ini sudah ultraviolet ya ultraviolet dan juga di belakangnya ini ada apa namanya sekringnya ya ini pasti kalian sudah tahu ini adalah sekring oke 22watt ya pasti lampunya juga 22watt tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau lampunya 22watt kayaknya ini yang seukuran ini 10watt kayaknya oke teman-teman di sini juga ada untuk menampung mayat-mayat ya bukan mayat-mayat maksudnya serangga-serangga yang sudah mati ya yang udah mati kesetrum jadi di sini tempat penampungannya oke jadi caranya sangat mudah tinggal ditarik aja ya teman-teman kalau dia sudah full tinggal ditarik aja jadi tidak tidak mengotori yang dibawahnya sini ya teman-teman oke kalian bisa lihat seperti ini ya dan ini mereknya mewah pasti diantar kalian sudah punya ya tapi merek lain saya sudah tahu itu tak perlu kalian sembunyikan oke so kita langsung tes aja teman-teman karena kalian sudah menunggu ya para jomblo 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 abadi sama ya saya kayak saya jomblo abadi bukan abadi juga sih belum ketemu jodohnya Oke teman-teman kita langsung nyalakan saja ya kalian bisa lihat di sini lampunya kok nggak nyala ya santai santai kita keluarin dulu oke teman-teman ini dia ini sudah Ultraviolet ya kenapa dikasih Ultraviolet supaya serangganya eh gimana ya ya tertarik dengan warnanya serangga itu suka yang indah-indah gitu loh nyamuk-nyamuk lalar lalat ya maksud saya suka yang indah-indah kayak gitu ya ini ada dua Ultraviolet Oke teman-teman kita matikan dulu ya biar enggak berbahaya buat tangan saya oke teman-teman Nah kalau kalian ingin mengganti nanti bola lampunya amasnya saya neonnya tinggal kalian tinggal kalian up kayak gini guys tarik ke bawah aja guys oke satunya sudah oke guys jadi kali kalau kalian mau ganti neonnya seperti ini sangat mudah bukan oke jangan langsung disentuh ya guys karena ini masih ada stromnya dia masih menyimpang menyimpan daya ya di dalam jadi pas kalian habis matikan ini jangan langsung disentuh di dalamnya karena dia masih menyimpan strom ya oke tunggu beberapa menit saja maka dia akan jadi oke teman-teman kalau sudah ganti neonnya tinggal masukkan lagi guys oke seperti ini dan disebelahnya juga ada sama ditarik seperti ini sangat mudah bukan ini sangat mudah untuk buat anda di rumah yang lagi kurang kerjaan ini sangat cocok untuk anda untuk mempermudah hidup anda oke teman-teman saya pikir saya sudah tidak perlu menjelaskan lagi karena semuanya sudah jelas lampunya sudah memiliki daya 10 watt ya secretnya 22 watt sudah itu aja tidak ada yang lebih di barang ini oke dan ukurannya juga cukup pendek ya kalian bisa lihat oke ini 14 inch setengah kalau sampai di bawah sini dia 15 inch ya sekitaran 38 cm itu panjangnya yang ini lebarnya sekitar 27 27 teman-teman 10 inch kurang lebih seperti itu dan ketebalan ini ketebalannya bisa capai 10 cm oke kalian bisa lihat 10 cm ya teman-teman oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis video ini semoga kalian dapat manfaatnya dari video ini dan jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikut dari saya saya kibong bye selamat menikmati